Nah jadi gue ngomong sama Bang JK Bang JK itu Mau gak lawan Volkanovski Karena kan dia satu weight kan, satu weight sama Volkanovski Dia bilang, ya mau lah bang Iya dia kan satu weight dia Sama Volkanovski, tapi kan dia harus Mentalnya Pokoknya intinya kalau menurut gue ya Bang JK itu kalau misalkan 5 kali Menang aja, libas 5 kali gitu, bisa ketemu Volkanovski Menurut gue Gak ada jingle untuk membuka episode kali ini gak? Ada dong Tarungkanlah Jiwa Kena lutut Langkah penuh Stans Gak itu anjing banget Dia sudah lama abstain Berapa lama lu abstain ya? Dua episode lah Oh iya dua episode ya? Kan Radio Tempur kemarin itu kan gue absen tuh Yang gue marah-marah di grup Kenapa sih dari Gak bisa-bisa terus ya? Oh iya lu satu dong kayaknya Satu Yang Andovi Tolol kan ada Andovi Tolol ada Nah Andovi bener-bener Tolol gue gak ada Yang bener-bener Oh ini Volkanovski 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 kan dia dua kali ketololannya dia kan Pertama Yiri Prohaska Eh pertama Volkanovski ya Kedua Yiri Yang Volkanovski tuh gue gak ada tuh Apalagi pas udah Gue bakal predit Wah aneh kacau banget Tapi itu yang bikin rame bang Bikin langsung viewnya Komentarnya langsung seribu tuh Yang itu bang Yang kayak gitu Karena memang gue kaget ternyata Penggemar UFC tuh di Indonesia banyak Cuma gak ada platform yang kayak menyatukan aja Ya iya bang Kayak bayangin kayak kita Wat kesini disuruh dua kali seminggu Iya iya Komen-komen pada gitu semua Ngomong apa kita Tapi sebelumnya ini buat spoiler aja ya Emang awalnya itu dua kali seminggu Jadi kami itu awalnya dua kali seminggu Pas ada pertandingannya Siapa tuh J.K. Saragi lawan Oh yang ini si Jubli Yang kami berdua udah bikin Terus dia kan di cancel pertandingannya Diganti lawannya Oh yang ini belum Berarti bukan Jubli Ya lupa gue pokoknya The Lion Eh Lukas itu mah The Lion ya Bukan bukan Butler J.C. Butler Butler Nah itu Geh Oh sama ini sama Islam lawan Siapa tuh yang akhirnya diganti Ya Islam lawan Oliveira Iya Diganti Jadi kita udah tag gitu Cuma ya akhirnya kita tag ulang lagi semuanya Iya Dan jingle gue juga ada dua yang Yang udah Eh tapi kan lu udah latihan itu Geh Yang sama Siapa bang siapa Mahesa Siapa Andika Mamesa Andika Mamesa Gimana lu latihan itu Kacol gue kacol Jadi ceritanya gini Gue sama Andika Mamesa tuh Gue bikin konten namanya Days of Hell Nah itu adalah gue tuh pengen kurus Badan gue menurut gue udah gemuk banget Gue pengen kurus Tapi dengan cara MMA Karena gue suka UFC kan Jadi latihan MMA Awalnya Tinju dulu Karena menurut gue Dan Bang M itu Tinju itu adalah latihan basic Yang harus dimiliki sama semua petarung Ya Bahkan wrestler aja Orang salah kira kan Oh wrestler kan Cuma bisa gulat-gulat doang Cuma bisa grappling doang Tapi enggak Mereka juga harus bisa Striking juga Dan basicnya yang paling bagus adalah Tinju Latihan latihan Dan gue tuh lupa Pas bikin kontennya itu adalah Oh iya Bang M kan beratnya 96 ya Kalau enggak satu 95 kilo ya Dan gue beratnya 75 gitu Jadi Dan gue gak pake Headguard Jadi emang Emang pure Oke ini latihan Tinju Terus abis itu Episode 1 Sparringnya 2 kali Nah episode 2 itu sparring Intinya gini Intinya gini Intinya adalah Pas di episode 1 itu tuh Bang M tuh pengen tau Oke lu kan belum pernah latihan Tinju Seberapa bisa sih lu bertahan diri Oh iya Nah digubukin sama dia tuh Prites, prites Anjing, anjing Abis itu baru dibilang Lu tadi kenapa pukul gara-gara lu belum belajar stance ya Begini stance nya Terus gue bilang anjing Ajarin dulu kali Kenapa dipukulin dulu Kenapa dipukulin dulu Anjing Karena ini dong G itu persiapan mau ngelawan Yunus Enggak dong Gila lu Dan Yunus tiga kali tidur Tiga kali ya Yunus Karena itu ya Jadi ternyata stance itu penting banget gaya Stance itu penting Nah abis itu baru yang Rule nya adalah Di setiap episode itu gue cuma boleh separi menggunakan Pelajaran yang baru gue terima Jadi episode 1 itu gue dipukulin gara-gara gue cuma tau stance sama defending doang Tapi keren sih bang metodenya Ada prites nya Terus Praktek sesuai dengan apa yang dipelajari Iya Ada gitunya Terus tekniknya bagaimana Nah yang episode 2 adalah latihan jab sama straight Kayak gitu-gitu Nah kalo di UFC berarti yang stance nya Stance mah udah bagus semua kalo di UFC ya UFC itu lumayan unik gara-gara kan itu kan namanya mixed martial arts Jadi lu udah ngegabungin kayak misalkan Connor Connor itu terkelan dengan dua kan Ada Connor Boxer Stance karate nya Dan karate nya Kayak gitu Oh ada dua stance dia ya Ada dua stance Yang paling unik siapa stance Yang sulit ditebak Ini dong Sean O'Malley Sean O'Malley Kalo menurut gue Kalo menurut lu Tony lah Tony lah Kalo udah bahas Denny ngefest banget sama Tony Ferguson Iya Karena dia unorthodox Maksudnya kayak Kita gak tau stance nya Denny mau kayak gimana-gimana Sean O'Malley juga sebenernya gitu kan Kayak bisa Bisa gitu kan Sean O'Malley kan Dia ngefest Pukul tapi tendang Iya bisa gitu kan Cuma kemarin yang gue bilang ke si Bang Kemal tuh Kenapa Tony Ferguson keren Karena kalo kita ngeliat Habib Islam Kita ngeliat seorang pegulat Kita ngeliat Israel Kita ngeliat Pehera Kita ngeliat seorang kickboxer Kita ngeliat Sean O'Malley Kita ngeliat Dustin Poirier Kita ngeliat seorang boxer Tapi kalo Tony tuh gue ngeliat itu Fighting nya tuh primal instinct manusia Jadi kayak bener-bener liar aja Dan menurut gue dia tuh bukan orangnya Dia kayak paru-parunya kayak empat Iya Iya Dia gak pernah capek Mal Iya iya Kemarin dibahas sama Sardo Bahkan ada yang bilang Conor McGregor aja tuh Itu ngindarin Tony Ferguson Iya di masa primanya Soalnya kan tiga karakter utama lah Di lightweight era dulu tuh Conor, Habib, sama Tony Tapi uniknya susah ketemu nih Yang ketemu cuma Conor sama Habib aja Siapa aja sih Conor Bener Siapa aja sih top 5 nya tuh dok Top 5 di Yang lightweight berarti Lightweight Berarti Conor era Mac Gregor era nih Iya Era itu siapa aja Habib Habib Tony, Conor Siapa lagi Dias kah? Dias tuh kan Dustin Masa Dustin Poirier gak? Dustin mungkin sih Mungkin di masa itu Ini Dustin Dustin berambut Atau Dustin Botak nih Dustin Botak Masih Vetterweight Masih Vetterweight Ada dua Dustin Dustin era mana ya Kayak Kobe Bryant Era 8 Atau 24 Itu gue gak ngerti Gue analoginya Kemal tuh selalu sama Kobe Kita mau ngomongin NBA Mampus lu aja Gak bukan mampus dia Mampus kita berdua Lu mah juga tau lu nya Berarti si Siapa tuh Era itu ya Waktu Tony Ferguson lagi prime prime nya Berarti kan Habib Habib Conor McGregor Tony Ferguson Tapi kayaknya apa ya Gak ada Dustin Poirier gak? Belum Belum bersinar Tapi kayaknya emang Tiga nama itu aja yang bersinar Karena Waktu Tony Waktu Habib Memperebutkan sabuk aja Ranking 11 yang ditarik Aku Inta Waktu Tony Rebutin interim aja Kevin Lee yang ditarik Saking Cuma tiga itu aja sebenernya Yang kuat Yang lain tuh Cepet pergeserannya Oh iya Pergantiannya cepet ya Kayak sekarang aja Maksudnya Israel Adesanya bisa atas Sekarang turun-turun-turun kan Gara-gara kalah sama Aduh kalah sama siapa? Kalah sama siapa kemarin? Seriklan Seriklan Kalah sama Seriklan turun-turun Padahal tadinya di atas-atas kan Oh iya cepet ya Cepet Kayak Usman juga kan Dulu di Puncak Pound for Pound Dia salah satu orang yang pernah ada di Puncak Pound for Pound Sekarang udah gak ada di 10 besar Pound for Pound Oh iya bener Udah gak ada ya Cepet banget olahraga ini Makanya dibilang Itulah yang selalu menjadi argumen Kenapa orang tuh sulit menerima Habib dianggap the greatest of all time Karena andai kan Israel berpensiun di Setelah ngao-in Paolo Costa Dia bakal jadi middleweight terbaik Andai kan Usman pensiun setelah dia ngao-in Jorge Masvidal Dia jadi welterweight terbaik Jadi orang mikir Habib kalau diturusin juga mungkin Ada orang yang ngembangin dia Iya yang kita bahas tuh ya Gua gitu kayak waktu episode sebelum gua bilang Kenapa gua gak suka Habib banget ya Karena Habib tuh undefeated aja Kalau misalkan dia itu kalah sekali Terus dia bales orang itu rematch dia menang Baru gua ngefans Habib Gua bilang gitu Karena dia terlalu sempurna aja gitu buat gua Gak suka gua yang kayak orang-orang yang sempurna Jaman-jaman dulu kayak Chicago Bulls era apa Terlalu sempurna buat gua gitu Era Jordan Golden State Warriors Nah itu terlalu sempurna tuh Jadi gua gak suka makanya gitu Itu juga sama kayak Nah kalau gua kan Di persimpangan nih Kalau gua tuh jadi gua suka sama John Jones Dan gua suka sama Habib juga Nah orang yang suka banget sama John Jones Itu gak bakal ngakuin Habib sebagai Oh iya Gara-gara Beda nih John Jones itu Dari selama rekordnya itu Dia berapa kali Belasan kali dia ngalahin orang yang Rekordnya tuh 13-0 12-0 Maksudnya 12 kali menang 0 kali kalah Nah itu kalah pertamanya itu Sama si John Jones Habib itu Dia memulai karirnya dengan cara Melawan orang yang Ya cuma bertarung 4 kali 5 kali Kayak gitu-gitu Oh Disebutnya apa sih kalau yang itu Cherry Picking ya Cherry Picking Jadi dia rekor Dia masuk ke UFC itu dengan rekor Berapa ya Pokoknya udah 2 digit lah Tapi di 10 pertandingan lawannya Itu lawan-lawannya tuh Lawan debutan Atau orang yang rekordnya 0 0 menang 1 kali kalah gitu-gitu Cherry Picking namanya Cherry Picking namanya Kayak ngambil di Prasmanan aja Lu ambil aja Nah itu namanya Cherry Picking tuh Oh ada juga yang kalau gak Cherry Picking Berarti ngambil yang udah kuat-kuat gitu Apa gimana Nah kalau yang Gak berani kayaknya ngambil Itu gak berani Itu ya itu John Jones makanya berani Dan itu gara-gara dulu itu tuh Mungkin petarung gak sebanyak sekarang Iya betul Gak sebanyak sekarang Oke Nah kalau petarungnya sebanyak sekarang Sebenernya Cherry Picking tuh gak masalah Tujuannya apa Gimana caranya promotor Ingin Ya Mempromosikan pertandingannya Dengan cara gimana Nih Habib nih Dia tuh 15 kali bertanding Dan 0 kalah Dan penontonannya pasti kayak Wah nonton ah Ya Karena ditinju itu Wajib banget tuh Bukan wajib banget ya Sebenernya gak bagus sih sebenernya Cherry Picking Cuman udah halumrah lah ditinju Makanya banyak banget orang Undefeated Terus kalo kita liat rekordnya Pasti ada tuh Misalnya kita liat Dia pernah bertanding ngelawan orang Yang rekordnya 3 kali menang 128 kali kalah Gitu kan Kita mikir Kita kalah 2 kali aja udah mikir Gue kayaknya gak cocok deh di olahraga Ini sampe 128 kali Itu lawan petinjunya 100 kali tuh 28 sama istri Kalahnya sama istri Aku udah nyuci piring Cuci! Ya aku kalah Kalah lagi Bisa gini ya Dia tercipta untuk mendongkrak Karir proyek Gitu Oh ada ya Ada Ada Gak Tapi bahasa Sarno Ajeng mendongkrak karir proyek Ajeng juga ya Lu kalah terus ya Karena nanti lu akan mengalahkan orang biar Dia undefeated ya Curang banget ya Oh gitu Gua juga berarti bisa undefeated lah Bisa bang Kalo lu rekor lu berapa? 0-0 Ayo lawan kuah Bisa gitu Undefeated Ajeng banget ya Bruce Baper ngenauannya gimana? With 3 wins And Wah Kaget ya 128 kali Eh tapi kan gue kemarin kan Interview Bang JK Saragi kan Oh iya Terus abis itu gue Terus gue nanya-nanya gitu soal Karena nanti di episode ini kita bahas era baru era lama kan Oh iya iya Nah jadi gue ngomong sama Bang JK Bang JK itu Mau gak lawan Volkanovski Karena kan dia satu weight kan Satu weight sama Volkanovski Dia bilang Ya maulah bang Gitu kan Wah gini Iya dia kan satu weight dia Iya bener-bener sama Volkanovski Tapi kan dia harus Mentalnya ya Mentalnya ya Iya dia harus Pokoknya intinya kalo menurut gue ya Bang JK itu kalo misalkan 5 kali Menang aja Libas 5 kali gitu Bisa ketemu Volkanovski menurut gue Mungkin dan weight Ketemu Volkanovski lu Bisa loh Tergantung Bang Menang-menangnya Lawan siapa ya 5-5 nya Pertama lawan Tapi gue suka sih Gue suka sama mentalnya Ya ya gapapa lah Gue juga suka mental begitu Ya karena kalo fighter tuh harus kayak gitu Bang Harus 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 kayak gitu Karena siapa lagi yang Kalo diri sendiri aja gak percaya Gimana bikin penonton kita percaya sama kita kan Iya Dan Volkanovski itu kan kenapa kita Mungkin gini kalo misalkan kita lihat dari track recordnya Dia itu tuh Mendominasi semua cabang olahraga yang pernah dia gelutin Dia pernah Apa? Main rugby Dari rugby Rugby Terus Wrestling Abis itu langsung terjun ke MMA kan Dan Fun factnya uniknya Volkanovski itu Dulu main di kelas welter Dia pernah main di kelas welter Gue ingin feather, lightweight, welter Dia kayak ngelawan Usman Kayak ngelawan Hamzat Pernah ya? Iya badan sekecil tuh Dan dulu kan recordnya masih kalah satu kali doang tuh Sebelum di kalahkan sama Islam dua kali Dia kalah itu Head kick Karena si lawannya ini tinggi banget Jadi body kick aja udah kena kepala dia Kalah disitu Terus dari situ mungkin Di match lawan Islam Islam mempelajari ini Si Volkanovski ini ada tendensi Crouch king Tiap kali dipancing sama tendangan Makanya kemarin ditendang Ya ada refleksnya gitu ya Tapi nyampe gak ya Bang Jekka lawan Volkanovski Masalahnya gini Jekka Saragih itu kan Dia kan lawan Indonesia ya Iya Nah pasti pas ngeliat ada orang kulit putih dikit tuh Darah leluhurnya tuh naik dia Masa mau gitu Masa mau gitu Masa mau gitu Tapi Bang Mereka gak ngerti kodam Mereka gak ngerti kita ngerti Kodam Tapi Bang Ini yang gue agak risih nih kemarin Waktu ngeliat Bang Jekka udah berprestasi Masih aja dikata-katain Gue kayak Yaelah baru-baru awal udah bangga banget Udah gini-gini banget Terus dibilang Dibilang over proud Menurut gue gini Per Iya Jekka masih debut kan Ada yang bilang ah baru di fight night doang baru debut Jangan mikir barunya Tapi ini tuh apa ya Ini tuh sejarah Ini tuh Ini tuh membuka pintu untuk Orang lain Iya Untuk lebih luas Dan kalo dibilang over proud Kita wajib banget kalo ada Saudara sebangsa setanah air kita berprestasi Yang over proud justru menurut gue Itu tuh netizen-netizen yang kegirangan kalo ngeliat bule review nasi goreng Nah itu baru over proud Iya kan Anjing Mister-mister Review-review lagu ini dong Review-review lati Nah itu baru over proud Review lati lah anjing Nggak tapi Tapi memang Mencari nasi goreng ke lati Kelati Itu yang over proud Atau nggak kalo ada selebgram di luar negeri Ini bendera apa Indonesia Indonesia Itu over proud tuh Indonesia tuh Itu baru over proud Jekka jelasnya seberprestasi Menorehkan sejarah Wajib banget gak malah Iya dan sulit loh Maksudnya sampe UFC kan gak muda ya Gue kayak ngeliat Tiktok Bang JK coba diaduin sama KJ Aduh orang tau gak sih jaraknya Jarak gap skillnya Ya ampun Nggak tapi kan dia dapet Best fight kan malam itu Iya Bang JK tuh bilang Dia tuh harusnya juga bisa dapet best KO malam itu Wow Akhirnya tapi gak mungkin dapet dua Dia gak mungkin dapet dua award lah gitu Dua penghargaan jadi dikasih sama Apa siapa gitu gue lupa Oh iya kan ada fight of the night sama performance of the night Iya Bayangin aja kalo dia dapet best KO sama best ini Itu debut terbaik itu Untuk ASEAN terutama Dia kalo dapet best fight itu dia dapet berapa 50 ribu 50 ribu USD Tambah best KO 770 juta rupiah Iya Lu bayangin kalo dia menang best KO Dapet 100 ribu USD Berarti 1 M lebih Itu kan Untuk semalam doang Mau gue bikin tuh postingannya Apa Jika saat lagi Satu Satu pukulan Satu menit Satu pukulan Satu menit Satu miliar Anjay Keren 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 Bang lu kan di level internasional Ada kepikiran ganti nickname gak? Terus dia bilang kan Belum Oh berarti belum kepikiran Gak gak bukan belum Jangan Jangan diganti Jangan diganti Makanya dia sempet bilang King of the Dead Katanya dia bilang Apa King of the Dead Gitu Tapi gue kurang ini bang Kurang Indonesia banget Lu harus bawa Bahasa Indonesia Sumatran Beast Atau Medan Mayhem Tadi kan Iya Atau Hyuga Atau Sumatran Hyuga Kick Gitu Kayak orang tuh udah Wah anjing nih orang Takut banget sama kicknya Padahal dia Dan dia selalu menang Di yang road to UFC Mukulan mulu Iya Gak ada kick-kick ya Gue bilang Itu bang Biar orang musuh Taunya kick-kick Padahal lu mukul Dibuat Dan mungkin kalo misalkan buat Bang JK nih sebagai Ini kan Tadi dibilang ya Kalo misalkan dapet kayak Off the Night Dan dapet itu kan bisa dapet 1M ya Jadi kalo bisa tuh Setiap nendang tuh Sambil ngomong Milyar Milyar Gitu Gak apa-apa begitu Biar semangat Biar nendangnya semangat Milyar Tapi gue bangga lo Lihat orang Indonesia Ini buat gue Ada logo UFC di celana itu loh Gue seneng banget lo Lihat itu Sebenernya dari foto aja Sesuatu yang Kita sebagai fans MMA Yang dari lama Iya Ngerasa itu tuh sesuatu yang Kayaknya gak mungkin deh Ketinggian deh Orang Indonesia sampe segini Iya Akhirnya bro Akhirnya Kayak gue ngikutin dari Berapa? 2009 2008 Gak pernah ada orang Indonesia yang Iya Yang UFC gitu Iya ada logo UFC itu Dan dia keliatan dari looknya tuh Look beda emang Look latihan gitu Look yang Waktu photo shoot Iya Celana putih Oh fighter banget ini Iya Maksudnya beda sama yang dia kalah sama Jubli kan Secara secara look ya Kayak Anjing nih emang orang latihan Dia tuh bilang Sampai hampir mau meninggal loh dia Iya Karena itu yang pake Abis gak boleh makan senak ya Terus dia latihan berapa jam Tiga kali sehari Terus dia harus sauna pulang-pulang Harus pake yang kayak dibungkus-bungkus gitu tuh Iya Itu tuh kayak Gitu 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 Kayak hampir meninggal Weight cutting itu emang bisa meninggal itu kalo misalkan kecolosan Iya loh Maksudnya jadi seserius itu dia gitu Persiapan mentalnya dia ya Dan katanya tuh Si Lukas Alexander itu kan sebenernya kelebihan weight kan Gak boleh kan Iya 2 pounds Dan ditanya lu tetap mau tanding atau engga Ternyata yang jawab pelatihnya coachnya Dia bilang ayo JK siap Terus kata Bang JK Lah kok ada konfirmasi Kok lu siap-siap aja gitu kata Bang JK Jadi coachnya yang bilang JK siap gitu Jadi bukan Bang JK nya yang mau Padahal di Fight Feet gue udah bilang tuh Itu emang ditanya Terus gak mau terus gue bilang JK tetap berani untuk melawan Denny Iya coachnya itu yang ternyata yang ditanya JK siap gak? JK siap Terus kata kita mau lawan tapi kelebihan weight Lucu banget untuk menang ya Untuk menang ya Tapi ya cuman memang Orang Indonesia juga ada beberapa tuh Kayak Catch Warrior Gue gak ngikutin sih dok Catch Warrior itu apa dok? Eh Catch Warrior itu apa sih? Catch Warrior itu salah satu promotor di Eropa juga Jebolan-jebolan situ tuh Paddy Pimblad Conor McGregor Conor McGregor Conor McGregor Double champ Menorekan sejarah sebagai double champ tuh di Catch Warrior Yang kemudian dia Apa? Translate ke UFC Makanya keren banget Nah kemarin di Apa? MMA Fight Academy Yang bersama Mola juga Itu tuh ngelatih fighter-fighter yang bertanding di Catch Warrior juga Kemarin yang bertanding itu Cornelius Aritonang Terus Reza Sama Yoga Prabowo Mereka Indonesia ini? Iya Ada Indonesia main Tiga orang tapi Sebelumnya udah pernah lagi di Bulan Juni kalo gak salah Oke Nah Terus Cornelius Aritonang Itu dengan dia rekod baru 1-0-0 Gua waktu bikin video fight quicknya aja Apa ya? Kurang bahan karena Ini rekodnya cuma 1-0-0 Gua gak tau nih Kemampuannya kayak gimana gitu Ternyata debutnya di Catch Warrior menang dia Dan menangnya Apa ya? Gua puas gitu ngeliat kemenangannya Dia bukan menang Kena kaut kilat bukan apa Dia bener-bener kerja keras Dia bergelut di bawah Dicoba Dicoba arm bar Dicoba knee bar Dicoba segala kuncian Dia bisa lepas-lepas Dia kira menang di season Nah yang kedua ini Lebih keren lagi menangnya Dia menang TKO Dan TKO nya keren Dia main liver shot Wow Dia pukul perut lawannya kan Jatuh Setiap suruh berdiri Suruh berdiri Suruh begitu berdiri Disumber lagi perutnya Langsung TKO Langsung TKO Cuma sayang buat Reza dengan Yoga Prabowo Perang beruntung malam kemarin Walaupun udah keren banget Reza ini Sebenarnya Pernah mau diproyeksikan ke Road to UFC Oke Cuma waktu latihan Dia cedera Akhirnya dipulangkan Oke Nah akhirnya sekarang main di Catch Warrior Itu padahal keren banget sih Rambut udah dimohak merah gitu kan Bertandingnya juga Slager banget Baku hantam Buka hantam Cuma TKO Terus untuk Yoga Prabowo Juga udah keren Sama kayak pertandingan sebelumnya Di debutnya di Catch Warrior Main ngotot juga Cuma kurang beruntung aja Tapi Catch Warrior itu Amerika juga berarti Apa beda bukan Iya Eropa Kemarin lawan mereka kan Itali Oh Oh Conor McGregor itu dari situ juga Dari situ Paddy the Baddy Pimblad juga Oh jadi ketika Ketika si Si Dana White itu terbang Itu ngeliat Conor McGregor itu di Catch Warrior Oh gitu Catch Warrior Oh Serius juga ya Gue juga baru tau Gue baru tau Itu namanya Catch Warrior Gue baru tau yang kayak gitu Baru tau juga Dan udah keliatan Star Powernya disitu Makanya si Paddy Pimblad Diproyeksikan menjadi The next Conor McGregor Karena itu dia Di Catch Warrior tuh Udah ada Udah ada Star Powernya Udah ada Star Powernya Cuman Ternyata gak bisa secepat Conor McGregor Kan Conor McGregor Dari double champ Catch Warrior Dia ke UFC Langsung di KO-in Terus langsung Ngata-ngatain Dustin Poirier Terus ketemuan Dustin Poirier 50 G's Baby Wah Semua pertandingan ikonik itu Conor McGregor itu di jaman primanya Itu jaman dia Karena itu kan jaman dia Hidup dalam welfare kan Jadi dia butuh duit banyak tau Iya itu itu Iya kan dia tukang ledeng Apa? Iya tukang pelamber Iya pelamber Plumber Mario Bros Iya Oh gitu ya Lu liat aja Mario Bros disana tuh Gini-gini jalannya tuh Bangsat terus Tene-nene Tapi jalan ekonomi McGregor tuh Siapa ya petarung dulu ya Ini Siapa sih? Rick Fleruhan sih Dari WWE Iya kalo gak salah dari WWE Iya Rick Fler Gak cuma Vince McMahon Oh Vince McMahon Maksudnya begitu Atau kalo Dota tuh Nevermore Ada komen Dota Anjing ZXJ Oh ZXJ Gak tau Nah itu gua ngerti tuh Gak ngerti ya Gak ngerti ya Gak ngerti ya Gak ngerti ya Gak tapi kan lu bayangin ya Paddy the Baddy Sekarang latihannya sama JK Saragi cuy Iya 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 Mark Fiore dia bilang kok Latih sama Paddy the Baddy Iya kan Mark Fiore kan pelatihnya Kemarin kan ditanyain juga Bang Di debut ntar Corderman nya bakal ada Paddy gak? Gak bisa Soalnya Paddy juga tanding kan Desember ini Oh iya Desember ini main yang bareng Covington juga kan Iya Oh nanti buat yang sering nanya-nanya Kemungkinan besar nih Kita bertiga ada Nobar, Colby Covington sama Leon Edward Tanggal 17 itu Seru tuh Tapi tunggu aja nanti ada Kita bertiga upload di story kita ya Yes Gitu Nah dan Apa ya Berarti minggu Ini kan Jumat ya Minggu besok ada pertandingan nih Era lama versus era baru Nah ini saya tidak mengerti nih Seru nih Armand Sarukian versus Benel Darius Jadi Gimana itu? Armand Sarukian Debutnya di UFC Itu langsung lawan Islam Hacef Debutnya di UFC Langsung lawan Islam Hacef Di usia 21 Apa 22? Anjing juga ya Gokil kan? Raja terakhir Langsung lawan raja terakhir debutnya Tapi kerennya Dia bisa bertahan 3 ronde dan alot itu Pertandingan itu? Iya dia bisa nge-take Bahkan dia bisa men-take down seorang Islam Hacef gitu Anjing Oh ya itu kece sih Ya dari situ terus Dia ngeliat Islam Hacef mulai naik 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 Dia ngerasa kayak Apa ya Kisah mereka tuh bakal terulang Jadi bakal keren banget gitu Pernah bertemu Akhirnya bertemu lagi di Apa Sekarang bertemunya sebagai perebutan sabuk gitu kan Oke Cuman sayangnya Skenario cantik itu Sempet terputus sama Gamrot Matius Gamrot Oh gitu Dia kalah sama Gamrot Kalah tipis sih Kalah-kalah poin Oke Akhirnya Gamrot lah yang diproyeksikan Untuk melawan Islam berikutnya Hmm Diadukan dengan Benildarius Yang nanti jadi penguji Arman juga Oh gitu Benildarius tuh udah dianggap sebagai gatekeeper lah Dia penjaga gerbang Penjaga gerbang Lima besar elite UFC lightweight Nah Oh gitu Pas diaduin nama Benildarius Terus Orang tuh mikir Benildarius ini Cuma sekedar pegulat doang Pegulat yang alat Karena apa ya Dia Dia gak punya Aura Superstar Iya Gak punya Aura Superstar Jangankan Aura Superstar Aura Fighter aja kurang gitu Dia terlalu sopan Dia 8 winning streak Tapi orang gak pernah denger gitu Iya iya Padahal di divisi yang paling disorot Lightweight Gitu Karena dia terlalu sopan itu Nah Diaduin tuh sama Si Matius Gamrot Ternyata si Gamrotnya kalah Jangankan kalah gulat Kalah striking juga Jadi dipukul Pukul knockdown sama si Sama si Darius Nah akhirnya dari situ Jatuh lah si Matius Gamrot Sekarang si Arman Setelah kekalahan dari Gamrot Dia udah nabung nih Dua kemenangan Mulai dari si Damir Ismagulov Itu Damir juga Salah satu orang hebat itu Cuma dibikin pensiun sama si Arman Terus menang lagi sama Silva Terus Udah sekarang bakal ketemu nih Sama Darius Sedangkan si Darius sendiri Kemarin Setelah delapan winning streak Kan dia di Akhirnya dapet tiket tuh Untuk ngelawan Islam Tapi ternyata Ya dia Itulah balik lagi ke tadi Dia orangnya kurang ngotot Kurang apa Kurang bicara Padahal udah berhak ngelawan Islam Akhirnya dia aduin lagi sama Olivera Apalagi udah bisa tuh ngelawan Islam Dia aduin sama Olivera Kalah Tendang kepalanya Kalah ya Iya kalah dia Nah terus kenapa era baru Era lama nih sebutannya Nah karena Dari dulu Divisi Lightweight itu Isi Lima besarnya tuh Itu itu aja Orang-orang elitnya tuh Lima besar itu itu aja Terus orang suka berpikir Mungkin Ini karena Matchmakingnya kali Si Justin ketemu Dustin lagi Terus ketemu Chandler lagi Ketemu Olivera lagi Ketemu Tony lagi Enggak diaduin sama orang mudanya Tapi begitu IFC kasih diaduin sama orang muda Emang orang mudanya yang belum bisa nembus Emang berarti itu Lima besar tuh emang elite banget Berarti itu yang tadi lu sebut itu Tony Ferguson Iya Berarti Dustin Poirier sama Olivera dong enggak Iya Mereka juga termasuk Mereka juga termasuk Itu era baru Kan kalo yang tadi kita sebutin tuh era lama Oh gitu Oh yang sebelumnya Iya Oh kalo era baru berarti Habib enggak ada dong Masih ada Era baru Iya Enggak ada Enggak ada Enggak ada Jadi siapa aja 1,2,3,4,5 nya? Habib sebagai champion kan Terus Dulu banget ya Terus Number one contender Tony Terus Dustin Poirier Justin Gagee Sama Olivera 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 Oh gitu Oh Nah Besok kita lihat nih Arman Sarukian tuh Arman Sarukian tuh Bener gak dia bisa jadi Rivalnya Islam Karena dia selalu itu terus jualannya Gue debut gue ngelawan Islam Gue kasih dia duel terberat di hidupnya Oh Gue bakal ketemu lagi suatu hari nanti Karena kalo dari penglihatan gue ya Waktu pertemuan pertama mereka Emang gap jaraknya kayak Ini Islam Ini si Arman Tapi sekarang Si Arman ya meningkat Si Islam udah meningkat Sampai Lebih jauh lagi Lebih jauh lagi Oh Dewi Gita kemana itu? Dewi Gita Maulana Itu Maulana Panas Ini kan Arman Sarukian Sama Benel Darius Iya Sinartia 11 Januari kan harusnya mainnya itu ya Sinartia Ini anjing Darius Sinartia Meng anjing Gue tuh denger kek Gue lewatin anjing Oh gitu Makanya ini era baru, era lama itu itu ya Iya Lu tapi tau Soal Darius ini Gek Sama si Arman ini Jadi gue itu tuh Gue tau Darius itu dari Klip-klipnya Em Lu tau gak sih yang Yang ada Sering dijadiin meme Si DC Sama Joel Oh iya video ikonik Sering jadi gif tuh Sering jadi gif Oke jadi jadi gif Nah itu tuh para pertandingannya Si Darius Si Darius kan ya Iya Lawan siapa itu? Lawan Dracar Close Pokoknya dia itu kena Kena Bentar gue inget ya Dia kena hook Kena hook Terus dia sepoyang tapi dia masih Masih mukul-mukul Jadi comeback Sleepwalking nih Sleepwalking mukul-mukul Yang awalnya Jadi bayangin ini Darius ya Dipukul nih Dia ke cage nih Udah nyampe di cage nih Pukul-pukul terus dia mukul balik Mukul-mukul balik Mukul-mukul balik Ampe kebalikannya Ampe akhirnya yang tadinya pengen knock Menang Dapat award comeback of the year Oh dia dari sini Serius juga ya Serius juga dia Cuman ya gitu lah Dia kurang-kurang Kurang vokal orangnya Kurang ngotot Padahal lightweight nih Isinya superstar semua Dia harus Terlalu humble dia Harus bisa tampil beda lah Kalo lu megang siapa Pertandingan ini Kira-kira Lu atau nggak pengennya Islam ketemu siapa? Arman pasti kan? Maunya Gue pengen Arman menang Cuman Kalo misalnya Kalo bicara Gue pengen Arman menang Supaya ntar Arman ngelawan Islam Gue pengen Kayak bahasan gue kemarin tuh Gue pengen Islam nih Dia diproyeksikan jadi double champ Gue ngeliat Islam nih potensi Untuk mengukir sejarah yang belum pernah dilakuin fight tersebelumnya Yaitu Jadi double champ Dan ngeladenin dua divisi tuh Jadi dia jadi raja Terus dia pertahankan tuh Gue pengen Arman nantangin Islam Ketika dia udah megang ini Jadi oh sekarang giliran gue ngelawan Lightweight oke Gue ladenin Arman Gitu karena Gue ngeliat Islam punya potensi Usianya masih 31 Terus ntar Desember ditanding Colby VS Leon Gue yakin Islam bisa ngelawan dua-duanya Gue yakin Kayak si Connor Connor aja tuh double champ aja Tapi keliatan banget kan Waktu dia itu turun ke Berapa pound sih? Seratus Empat lima Empat lima Udah mau mati lu kayak tengkorak Tengkorak Iya iya Itu tuh weight cut itu tuh bener-bener Dibilang tuh kan Jangan deh Jorogen pernah bilang di jarak gitu Kayaknya Kalo misalkan lu pengen diet Dan menggunakan Lu manusia biasa Pengen diet ala Petarung UFC Gak direkomen deh Iya Itu yang dehidrasi Dehasi itu Karena weight cut itu kan Sebenernya yang gak sia Badannya Dan kemarin gue Waktu interview sama si Bang JK Ternyata beda konsep ini ya Weight cut luar sama Di kita Jadi kan pertama kita bahas Bang Lu kan selama ini berkarya di lightweight Terus sekarang lu turun ke feather Weight cut ini bakal ngilangin power lu gak sih? Nah terus si Bang JK bilang Jadi Sebenernya tuh yang salah tuh Model weight cut di Indonesia Kita misalkan mau tanding Satu bulan sebelum Kita udah potong tuh Makanan udah diatur ini 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 Lama-lam power kita terkikis Padahal kalo fighter-fighter di UFC Enggak Itu cuma hitungan Semalam Dipotong semalam itu Iya Dibungkus Di air panas Dilap-lap Pakai garam itu kan Semalam banget ya Semalam banget ya Dan dia tuh katanya Yang paling penting pas Ini aja tuh Pas ngukur itu Habis itu mereka makan lagi Gek Emang iya Jadi bisa aja pas pertandingan Weightnya tuh jauh lebih besar gitu Vitamin dan lain sebagainya Vitamin Dan peraturannya gak boleh infus Jadi kalo misalkan Ketika diperiksa itu Sebu pertandingan itu Dipiksa apakah ada needle Disini Ada bekas jarum gak Soalnya ada beberapa yang Makanya tuh pernah kan si Pertandingan Islam sama Volkanovski kan Ya itu yang jadi Diklaim Islam itu Nge-re-dehydrate Eh nge-rehydrate Dengan cara IV Karena pas dia begini Ada bekas infusasi nih Padahal Gak boleh itu ya Kan gak boleh kan Tapi gak pernah terbukti Ya karena Si ini juga Apa cuma ngomong-ngomong Duiteter juga kan Timnya Volkanovski Si Dan Hooker kan Yang paling Volker Dan Ya balik lagi Kalo dihukum kan Kalo dia Dia yang harus membuktikan kan Kan si Islam yang harus membela diri Dia harus Tapi si Dan Hooker yang gak pernah bawa ke Gak bawa ke media Gak pernah di blow Apa di Up ke Itu ya Gak pernah dibahas lagi lah ya Gak tapi berarti kalo Lu gak mau Arman ketemu sekarang Berarti Gak mau ketemu sekarang Kalaupun dia menang Masih ada antrian kan BMF sama Charles Oliveira Oh iya Jadi gue gak mau Islam terlalu lama di lightweight ini Dia punya jalur yang lebih keren lah Begitu Menurut gue Jadi lu megang Darius aja yang menang lah ya Ketemu Islam Mahachev Tetep Arman Tetep Arman Karena Darius ini Aduh kalo mau Lebih vokal lah Lebih vokal ya Kurang berwarna Jadi kalo Darius menang Yaudah lightweightnya gitu-gitu aja Tapi ketika Arman menang Anak-anak muda yang lain juga mulai berambisi tuh Buat naik Oh dia Mau buka gerbang juga tuh Kalo lu megang siapa game? Nah gue itu dari dua-duanya gini Gue itu Cukup tau tentang Darius nih Darius itu tuh jago Jago ini Dia jago groundnya Main ground game nya jago Tapi beberapa game tuh yang gue liat Ini malah Malah stand up fight gitu Jadi gue kayak Ini kekuatannya apa ya? Masih terlalu versatile Masih terlalu Langsung versatile tuh Bisa semua arah gitu Tapi gak ada yang condong ke depan gitu Jadi kayak Jack of all trades Master of none Gitu Jadi gue bener-bener bingung banget kalo yang ini Oke berarti nonton aja lah ya Emang seperti Tato Kenapa Tato? Mungkin si Darius ini apa ya? Karena orang terlalu Terlalu ngeliat dia sebagai pegulat Jadi meremehkan pukulan dia Jadi begitu Kepukul kaget semua Oh Si gamrot mental Si dracar close kalah Iya iya Dan orang tuh ngeliat Kayaknya tuh Dari yang Itu aja comeback of the year deh Dia tuh sempet wobble Tapi kan Iya Maju kan Jadi kayaknya Oh ini kayaknya jinnya nih kuat nih Jinnya kuat nih Tapi sama Charles Oliveira Kalahnya K.O Iya Jadi bingung gue Gitu loh Jadi maksudnya ini apa nih Oh Kalo gue sih memang no clue sih Makanya gue nanti Iya gak tau gue ajit Arma Ahmad Darius ini Gue gak ngerti gue Orang gue ngikutin Israelah desanya Mereka semua Abisnya mereka semua ketutupan pasti Iya iya makanya Si top 5 Iya Makanya tempatnya di fight night Oh gitu Pertandingan ini aja yang Yang ini ya Krusial cuma ini ya Yang penting banget ya Ya di main event Main eventnya ya Ya berarti Saya nanti coba tonton deh Saya liat chinnya kuat Kalo lu mau liat ini aja Lu Kalo saran gue ya Iya Yang paling Enak itu Diliat pertandingan-pertandingan Kalo gue ya Itu Darius Kalo gue Karena variatif Berneka ragam Ada knockoutnya Ada juga dia Dapet trident kecok Ya apalagi gue Sukanya yang lebih banyak striking ya Oh iya striking Yaudah deh berarti Arma Hahaha Arma Sarukian kan deh Stryker Tapi gue seneng bang Lu bilang apa Lu no clue kayak gini Kayak gini Karena Obrolan Gaya nongkrong kayak gini Itu tuh buat ngajak Penonton-penonton di Indonesia juga Apa ya Karena kalo terlalu Gue nih Waktu kemarin Bang Andovi Ngasih prediksi konyol itu Terus dikata-katain Terus di bilang Undang-undang yang Ini dong Yang kompeten dong Max Mentino Gue ngerasa kayak Jatuhnya jadi Olahraga ini tuh Jatuhnya jadi snob Jadi eksklusif gitu Padahal Iya kan Bisa obrolan rakyat aja Iya obrolan rakyat aja Gue merindukan lah Ada ngobrol-ngobrol nyantai kayak gini Nah ketika Jadi Misalkan lu no clue kayak gini Tapi Untus yes buat ikut Penonton-penonton juga ngerasa kayak Ada temenin gitu Iya iya Jam berapa sih? Minggu berarti minggu pagi ya? Minggu Minggu pagi ya? Minggu pagi ya? Minggu pagi ya? Oh berarti ya main event tuh Biasanya jam 10 jam 11 lah ya? 7 jam 11 Tapi seru lah kita nonton dari prelims Buat kenal-kenal juga dari jam 7 pagi Coba ya Soalnya gue gak suka tuh ngikutin yang gue belum kenal Ya soalnya tak kenal kata sayang Iya kan Tapi kok misalkan lu nonton ya? Nonton dikit aja tuh Tampilan fight highlights dari Darius Dan fight highlights dari Arman Bagus-bagus Emang bagus-bagus Ya lu gak kenal gara-gara mereka ketutupan aja Mereka tuh kayak dalam bayangan Dari bintang yang terang-bintang Caelah bahasa gue Apa sih? Bayang-bayang Kayak gitu iya 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 Jadi gimana Pak? Ganjar Prano Kenapa? Ganjar Ini Darius Pak petarung ya Pak Ini petarung nih Berarti Berarti kita nanti Saksikan bersama-sama pertandingan Arman versus Darius ya Karena gue juga belum tau dua ini tipikalnya gimana Cuma kan kalo tadi Saardo bilang Arman Lu siapa Gbti Bilmada? Gue Darius Darius? Soalnya gini-gini Walaupun Darius kalah sama Charles Oliveira Tapi dia itu sempet berhasil nge-take down Oliveira Iya Oke Kalo gue, kalo gue milih siapa? Misalkan kalian tanya berdua Gue milih siapa? Gue milih yang Andovi pilih Karena biasa yang Andovi pilih kalah Andovi bakal pilih wasit Wasit Bakal ngasih TKO Gitu Intro Sub indo by broth3rmax